Uji Psikologi Orang Islam Jika Anda tidak betah Lihat video ini Berarti ribuan setan telah menguasai Anda Dengarkanlah Lihatlah A'udzubillahiminasyaitanirrojim 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 Yang artinya A'udzub Berlindung oleh saya Bilahi kepada Allah Minasyaitani Dari setan Arrojim yang terkutuk Di dalam bahasa Arab Arrojim mengikuti Sigud isim fa'il Fa'ilun Yang seharusnya maknanya Setanlah yang mengutuk Setanlah yang melaknat Setanlah yang merajam Maknanya Dialah yang melakukan Bukan dia yang dilakukan Tetapi mengapa Para ulama alitafsir memberikan makna atau arti Setan yang dikutuk Di Bukan me Setan yang diracam Setan yang dilaknat Padahal Padahal Kata-katanya Kalimatnya Segudnya isim fa'ilun Seharusnya dialah setan yang mengutuk Setan yang meracam Setan yang melaknat Oleh sebab itulah Mari kita kaji tafsir Al-Quranul Karim Melalui channel Youtube Tafsir Al-Mu'allim Tafsir Al-Mu'allim Adalah Satu channel Youtube Yang bernama Tafsir Al-Mu'allim Baru dibuat Satu minggu yang lalu Tepatnya pada hari Jumat Satu minggu yang lalu Sekarang ini Hari Jumat Subscribernya Baru 114 subscriber 114 ini Sama persis Dengan jumlah surat Di dalam Al-Quranul Karim Semua surat di dalam Al-Quran Berjumlah 114 surat Oleh sebab itu Saudara-saudaraku Kau muslimin Wal muslimat Yang ingin Mengusir segala setan Segala godaan yang ada Di dalam dirinya Mari Tundukkan hawa nafsu Tundukkan hawa nafsu Mengapa? Orang mengaji itu Sarat yang pertama Harus menundukkan hawa nafsu Karena Kenapa nafsu inginnya itu Males-malesan Lihat konten yang tidak benar Kemudian Ya ingin santai-santai Itulah nafsu Nafsu itu Ingin ngajak santai-santai Tenang-tenang Hura-hura Senang-senang Ketawa-ketawa Cepika-cepiki Nonton video-video Yang Wallahu'aklam Biswab Itulah keinginan nafsu Oleh sebab itulah Sarat ngaji yang pertama adalah Menundukkan hawa nafsu Mampuhkah kita Menundukkan hawa nafsu Untuk mengkaji Ayat-ayat Allah Mengkaji surat cintanya Allah Kita pelan-pelan Kita sudah diberikan Pulsa oleh Allah Bukan hanya pulsa HP-nya sudah dari Allah Rizki dari Allah Allah memberikan Rizki berupa HP Laptop Ada pulsanya Ada sinyalnya Lah kok enggak digunakan Untuk ngaji Ngaji tidak mendatangi guru Tinggal Nyetel di rumah saja Masih males Berarti Ribuan setan Telah menguasai diri kita Jadi siapapun Saudara kami Kau muslimin Wal muslimat Mendengar kajian Tafsir Al-Quran Kemudian sudah Tidak betah Maka Nafsunya Sudah menggagai dirinya Ribuan setan Telah mengalahkannya Oleh sebab itu Mari Coba Kita coba Nafsu kita masing-masing Untuk Mencari Channel Youtube Tafsir Al-Mualim Baru 114 Subscriber Andalah Orang yang Berikutnya Dan Alhamdulillah Rabbil Alamin Ternyata Channel Youtube Tafsir Al-Mualim Pada saat ini Sudah Berjumlah 150 Subscriber Anda berikutnya Ayo cepat-cepat Istibakul Khairat Berlomba-lomba Di dalam kebaikan Mari kita bersama-sama Ikut andil Untuk menegakkan Kalimah-kalimah Allah Di bumi Nusantara Mari Ayo Coba kita bayangkan Bagaimana Kalau seandainya Setiap RT Setiap gang Di seluruh Nusantara Diramaikan Dengan kajian Tafsir Al-Quranul Karim Tidak harus Tafsir Al-Mualim Tapi Tafsir apa saja Silahkan Tetapi kita Akan berusaha Bersama-sama Setiap RT Setiap gang Di desa Maupun di kota Di seluruh Wilayah Nusantara Selalu diramaikan Dengan kajian Tafsir Al-Quranul Karim Coba kita bayangkan Kita renungkan Bagaimana Keadaan Anak cucu kita nanti Dan bagaimana Keadaan Indonesia Kedepan Akan menjadi Singa-singa Umat Islam Disegani oleh Seluruh dunia Dan bangsa-bangsa Di dunia Oleh sebab itu Mari Mari Kita Ikut Andil dalam Kajian Tafsir Al-Quranul Karim Saudaraku Kau muslimin Wal muslimat Rahimahkumullah Di dalam Tafsir Al-Mualim Sudah dijelaskan Apa sih Makna syaitan Syaitan itu Apa sih Makanan apa Jenis makhluk Apa Ingatlah bahwa Menurut Para ulama Mayoritas Para ulama Mengatakan bahwa Setan itu Bukan jenis Jenis makhluk Tertentu Bukan Bukan jenis Dari jin Misalnya Atau jenis Manusia Bukan Setan itu Sifat Sekali lagi Setan bukan Jenis makhluk Tertentu Tetapi Setan adalah Sifat 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 Pembangkangan Setiap makhluk Yang membangkang Yang menentang Kepada Allah Azzawajalla Minal jenni Walingsi Waddawabi Dari jenis Jin Dari jenis Manusia Dan binatang Binatang pun Kalau membangkang Kepada Allah Disebut Setan Jadi Sekali lagi Setan itu Ternyata Bukan dari Jenis Jin Tetapi Banyak Setan Yang jadi Jenis Manusia Dalam Curhat An-Nas Kan sudah Jelas Ya Dari Jenis Jin Dan manusia Itulah Setan Jadi Kalau Setan Dari jenis Jin Dibacakan Ta'awud Lari Terbirit-birit Tapi Setan Dari jenis Manusia Ya Masya Allah Setan Dari jenis Manusia Oleh sebab itulah Ini adalah Ujian Psikologi Orang Islam Ujian Adalah Tes Coba Tes Nafsu Kita masing-masing Betah Atau Tidak Kita Mengikuti Kajian Tafsir Al-Quran Karim Mengapa Kalau kita Makan Betah Makankan Nikmat Dari Allah Al-Quran Nikmat Terbesar Dari Allah Tetapi Mengapa Tidak Betah Jangan-jangan Memang Diri kita Sudah Konslet Sudah Konslet Ngaku Umat Islam Tetapi Diajak Ngaji Sulitnya Luar Biasa Naut Naut Bila Minza Tidak Dari Allah